Pedang menaga kemala jilid 14. Dayana senang sekali mendengar ini. Lian Hong, yang manakah paman lausa? Lian Hong menuding ke arah lausa sedangkan semua orang tersenyum lebar mendengar suara Dayana. Kiranya gadis aneh ini dapat pula bicara dalam bahasa mereka dan hal ini sungguh mengembirakan hati mereka, apalagi mendengar betapa logat bicara gadis kulit putih itu aneh dan lucu walaupun mudah dimengerti. Kini Dayana menghampiri lausa. Tadinya ia hendak menyodorkan tangan untuk mengajak orang itu berjabat tangan, akan tetapi ia teringat akan kebiasaan bangsa ini, maka ia pun mengangkat kedua tangan depan dada sambil menjura dan berkata, Paman lausa, saya akan girang sekali kalau paman mau menerima saya, melihat sikap ini dan mendengar ucapan itu, semua orang makin gembira dan merasa suka kepada gadis ini. Lausa merasa agak kerikuh melihat tubuh yang hampir telanjang itu, dan dia memperkenalkan istri dan anaknya. Nona, pakaianmu robek-robek, apakah memang begitu pakaianmu ataukah memang robek? Kalau robek harus cepat ganti agar tidak jatuh sakit, kata istri lausa dan mendengar ini Dayana sudah merasa suka sekali kepada nyonya yang bersikap keibuan itu. Sahabatku ini melakukan perjalanan yang berbahaya hampir dimakan harimau dan pakaiannya compang-camping ketika ia dilarikan kudanya. Nah, siapa yang mau berbaik hati untuk memberinya pengganti pakaian para wanita di situ, terutama yang muda-muda, segera berebut lari pulang untuk mengambil satu setel pakaian mereka. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka bertubuh kecil, terlalu kecil dibandingkan dengan bentuk tubuh Dayana dan akhirnya, Dayana menerima satu setel pakaian dari seorang gadis yang paling tinggi besar di antara mereka. Ketika ia berganti pakaian dalam sebuah pondok dan keluar lagi, semua orang tertawa gembira karena merasa lucu. Memang Dayana nampak lucu sekali dalam pakaian itu. Baju itu melekat di tubuhnya dengan ketat sehingga tidak mampu menyembunyikan tonjolan dadanya dan kerampingan pinggangnya, sedangkan celana itu hanya sampai di betisnya saja, di bawah lutut. Untung ia memakai sepatu yang panjang sampai kelutut sehingga semua bagian kakinya tertutup. Lian Hang menemani Dayana sampai satu minggu di rumah keluarga Lau seitu, membimbing Dayana agar mengenal semua orang dan keadaan di situ. Dan terjadilah perubahan hidup yang selamanya tak pernah diimpikan oleh Dayana. Baru pakaiannya saja sudah amat berbeda dan yang dipakainya kini membuat ia merasa santai dan juga leluasa bergerak, walaupun amat sederhana dan tidak dapat dibilang indah, apalagi mewah. Baru dua hari setelah ia berada di situ, ia sudah dapat menyesuaikan diri dan dalam hal ini, Lian Hang sungguh kagum kepada gadis ini. Seorang gadis kaya raya yang tadinya hidup mewah, kini tidak segan-segan untuk turun ke sawah dan bekerja apa saja, bahkan mencangkul pun ia pelajari. Si minggu kemudian, pagi-pagi sekali Lian Hang sudah melihat Dayana berada di luar rumah keluarga Lau se yang cukup lebar akan tetapi amat sederhana itu. Dayana memakai pakaiannya yang ketat dan jigrang, terlalu pendek, sambil memegang sebatang cangkul, siap untuk bekerja di sawah, membantu Lau se. Lau se sendiri juga sudah siap ke sawah, memakai capingnya yang butut. Istrinya juga siap karena pagi itu akan mulai menanam kacang. Si kecil Lau Tong, putera mereka juga sudah siap. Wah, gadis petani kita yang rajin sudah siap, kata Lian Hang sambil memegang lengan Dayana. Dayana, kau sungguh nampak cantik dan segar sekali pagi ini. Wah, gadis petani yang rajin sudah siap, kata Lian Hang sambil memegang lengan Dayana. Dayana, kau sungguh nampak cantik dan segar sekali pagi ini. Dayana, tersenyum, gembira. Memang, selama beberapa hari ini ia membantu pekerjaan di sawah. Memang pertama kali telapak tangannya lecet-lecet dan seluruh tubuhnya, terutama pinggangnya, terasa pegal dan lelah sekali. Malamnya, istri Lau usah memaraminya, dan memijatinya sehingga ia merasa nyaman sekali. Setelah bekerja selama seminggu, ia sudah mulai terbiasa, tidak begitu lelah lagi dan pagi hari itu, pagi-pagi sekali ia sudah bangun, tidak mau ketinggalan oleh anggauta keluarga Lau. Memang terjadi perubahan besar dalam kehidupan Dayana, perubahan lahir batin. Setelah hidup di dusun, bersama keluarga petani miskin, ia bukan hanya dapat mendengar dari cerita orang, melainkan dapat melihat bahkan merasakan sendiri kehidupan yang serba bebas. Ia mulai mengenal dan merasakan arti hidup sebagaimana adanya, jauh lebih asli daripada kehidupan di kota. Apalagi kehidupan bangsanya yang sudah tidak asli lagi, sudah terselubung segala-galanya, demi gengsi, demi kehormatan, demi pujian, sehingga hampir seluruh tindakan merupakan suatu kepalsuan. Di dusun ini merasa bebas dan polos, tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Di sini ia dapat mengenal perjuangan manusia untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan jasmaninya, bekerja di ladang dan melihat hasil jerih payah itu bersemi dan tumbuh. Di sini ia dapat menikmati kekayaan alam, keindahan alam seperti yang terbentang luas di depannya, bukannya meneropong dari balik jendela bertirai sutra. Dengan cangkul di tangan, ia seakan-akan bercanda dengan tanah, dengan lumpur, dan merasakan kenikmatan semua ini. Bahkan ia mulai mengenal apa artinya lapar dan haus, belajar menahannya, dan dapat menikmati kalau tiba waktunya makan atau minum. Dulu, biarpun belum lapar, kalau waktu dinar sudah tiba misalnya, ia harus pergi menghadapi meja makan bersama keluarga. Pamannya, dengan pakaian yang khas dan pantas, mendapatkan pelayanan manis dan penuh hormat dan aturan-aturan dari para pelayan. Makam pun harus sesuai dengan aturan-aturan tertentu, kalau menggunakan garpu dan pisau, kalau mengunyah makanan, kalau membersihkan bibir dengan kain, dan sebagainya lagi. Semua ini membuat semua hidangan yang serba mahal kadang-kadang menjadi amat hambar rasanya. Sebaliknya, betapa enaknya makan di pematang sawah. Perut sudah amat lapar, badan amat lelah, tenggorokan amat haus. Lalu datang nasi dengan sayuran murah, datang air teh hangat-hangat atau sejuk dingin. Amboi, bukan main lezat rasanya, melebih segala macam makanan termahal yang pernah dimakannya. Dan malamnya, badan lelah perut kenyang, biar tidur menggeletak di atas depan bambu yang berteriak-teriak marah kalau tertindih tubuhnya, rasanya begitu nikmat. Sekali rebah pun pulas dan baru terbangun pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika ayam jantan berkokok, dengan tubuh terasa segar seperti baru hidup kembali. Maka, pagi hari itu pun ia lupa bahwa temannya akan pergi hari itu. Sudah tiba saat kepergian Lian Hong seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Maka, ketika Dayana ditegur oleh Lian Hong dan ia melihat Lian Hong sudah berdandan dan berganti baju bersih, dengan rambutnya yang hitam mengkilap itu dikepang dua dan diikat dengan sapu tangan sutera merah yang menjadi pita, ia bertanya, Eh, eh, Lian Hong, masa kesawah sebersih itu dan tiba-tiba saja Dayana teringat dan ia mengerutkan alisnya. Ah, hari ini kah engkau akan melanjutkan perjalananmu di dalam suaranya ada sedikit kekecewaan. Lian Hong merangkulnya dan mencium kedua pipi Dayana. Ia kini mampu melakukan ini menirukan Dayana dan dalam perbuatan ini ia merasakan suatu kemesraan dan keakraban yang mengharukan hatinya. Dayana, engkau senang di sini, bukan? Teruskanlah. Nikmati kehidupan sederhana di sini. Aku melanjutkan perjalanan, menghadap suhu dan ingat, aku pasti akan datang ke sini menjengukmu dan siapa tahu, kelak kita akan dapat melakukan perjalanan bersama. Kau boleh belajar hidup dan juga mempelajari sedikit ilmu silat untuk memeladiri dari paman lausok. Dayana balas merangkul dan mencium Lian Hong. Baiklah, Lian Hong. Aku akan menantimu dengan sabar, karena aku pun mulai suka akan kehidupan di sini. Paman dan bibi amat baik hati, juga adik tong ini lucu dan menyenangkan. Bahkan semua tetangga di sini baik-baik, rukun dan saling menolong, akan tetapi ingat baik-baik, Dayana. Jangan engkau pergi meninggalkan tempat ini seorang diri saja. Tunggu sampai aku datang. Maukah tentu saja? Aku berjanji, mereka saling berpisah dan Lian Hong meninggalkan dusun itu diantar oleh hampir semua penduduknya sampai ke pagar dusun. Dayana merasa kehilangan, akan tetapi tidak kesetian karena ia merasa mempunyai keluarga besar, bukan sekedar sahabat, di dalam dusun itu. Bahkan ia merasa menemukan dunianya yang disukainya. Ketika ia masih sekolah, ia banyak mempelajari kehidupan zaman dahulu yang masih terbelakang, maka kini, setelah ia sendiri hidup di dusun yang masih amat sederhana, ia menemukan banyak hal yang memiliki persamaan dengan apa yang pernah dibacanya sehingga ia merasa seolah-olah memasuki sebuah dongeng yang pernah menarik hatinya. Apalagi ketika Lausa mulai mengajarkan ilmu silat, ia mempelajarinya dengan tekun, juga memperdalam pengetahuannya tentang bahasa dan kebudayaan pribumi. Dayana menemukan kelanjutan sekolah yang takkan bisa ditemukan di kota-kota besar dan ia merasa gembira sekali. Dari orang-orang kulit putih yang berada di kanton menjadi geger ketika mendengar bahwa Dayana keponakan Kapten Charles Elliott hilang di dalam hutan ketika berkuda bersama Lieutenant Peter Dull. Tentu saja yang merasa paling gelisah adalah Kapten Charles Elliott. Lieutenant Peter Dull sendiri mendapat teguran keras, bahkan menerima tugas untuk mencari nona itu sampai dapat. Peter Dull berunding dengan pembantunya yang baru, yaitu Koanjit. Orang ini dapat menduga bahwa nona kulit putih itu tentu telah ditolong oleh seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Hanya dia tidak tahu siapa penolong itu, dan dari golongan apa, seorang pendekar yang memang hendak menolong ataukah seorang penolong dengan pamri lain. Dan mengingat bahwa Dayana tidak diantarkan kembali ke kanton, dia mengambil kesimpulan bahwa tentu orang yang menolong nona itu berpamrih, sengaja melarikan gadis itu dengan niat buruk lainnya. Maka Koanjit yang sudah diterima sebagai pimpinan oleh para jagoan yang dikumpulkan Peter Dull karena mereka semua sudah mengenal nama Hek Engmo, lalu memerintahkan para jagoan yang terhimpun dalam suatu pasukan istimewa untuk berpencaran dan mencari berita di antara kaum sesat untuk mencari jejak Dayana. Sedangkan Peter Dull lalu memimpin sendiri pasukannya untuk melakukan pencarian ke dusun-dusun dan kampung-kampung sehingga daerah di sekitar itu menjadi gempar karena sikap pasukan kulit putih dan raksasa India itu meraja lelah di dusun-dusun dengan kasar. Hilangnya Dayana belum ditemukan, sudah muncul masalah lain bagi orang kulit putih di kanton. Kelompok-kelompok anti kulit putih menjadi semakin marah dengan adanya aksi pembersihan yang dilakukan Peter Dull dengan pasukannya ke dusun-dusun. Mereka lalu mulai melancarkan aksinya lagi, kadang-kadang menyerang pos-pos penjagaan pasukan kulit putih dan beberapa kali terlibat ke dalam pertempuran dengan pasukan Peter Dull. Juga rakyat mulai tidak suka melihat sikap pasukan kulit putih itu. Kaum buruh di pelabuhan yang banyak jumlahnya karena orang-orang kulit putih membutuhkan buruh-buruh kasar untuk mengangkut barang-barang turun naik kapal, juga memperlihatkan sikap membantah dan tidak taat. Pada suatu hari, pagi-pagi saja sudah terjadi keributan di pelabuhan, ketika para kuli angkut barang sibuk menurunkan barang dari sebuah kapal dan mengangkut barang ke kapal yang lain. Seorang kuli muda yang bertubuh kokoh kekar, ketika sedang mengangkut sebuah peti, terpeleset pada anak tangga yang basah dan petinya terlepas, menimpa kaki seorang mandor kulit putih yang bertubuh gendut. Biarpun kaki itu sudah terlindung sepatu kulit, akan tetapi karena peti itu berat, maka tentu saja kaki itu terasa nyeri bukan main. Mandor itu berteriak kesakitan, lalu menyumpah-nyumpah dan menghajar kuli itu dengan pukulan-pukulan kanan-kiri membuat kuli itu roboh sampai beberapa kali. Tiap kali dia hendak bangkit, sepatu kiri yang tidak tertimpa peti tadi menyambar dan menendang kepalanya, dagunya, dadanya, membuat dia terjerambap kembali. Kuli-kuli lain hanya memandang tanpa bergerak, seolah-olah semua kuli yang tadi sibuk bekerja itu tiba-tiba saja berubah menjadi patung. Ada yang mukanya membayangkan kengerian, ketakutan, akan tetapi ada beberapa puluh orang kuli yang memandang dengan alis berkerut. Mereka ini adalah sekelompok kuli yang memang mempunyai perasaan tidak suka dan hampir anti kepada orang-orang kulit putih. Mereka itu bekerja sebagai kulit karena memang penghasilannya jauh lebih besar daripada kalau menjadi petani atau nelayan, akan tetapi juga karena mereka ingin mengintai apa yang dilakukan oleh bangsa yang tidak disukainya. Jumlah mereka ada hampir 30 orang dan kebetulan sekali yang menjadi pemimpin mereka adalah pemuda yang kini dijadikan bulan-bulan kemarahan mandor itu. Tentu saja suasana menjadi tegang. Setiap orang anggota kelompok itu berhenti bekerja dan memandang dengan urat syaraf tegang dan siap-siaga. Akan tetapi, karena pemimpin mereka, pemuda yang bertubuh kokoh itu dipukuli dan ditendangi tanpa melawan, mereka pun hanya merasa penasaran saja dan tidak bergerak. Beberapa orang mandor melerai dan menyabarkan kawan mereka. Akan tetapi, mandor gendut yang mukanya merah seperti orang mabok itu sudah marah sekali. Tidak bisa. Tidak bisa kubiarkan saja dia meremukan kakiku. Tangan yang melakukannya harus kupotong dan dia mencabut sebatang pisau belati, kemudian, tanpa dapat dicegah oleh kawan-kawannya, dia menubruk ke depan, pisaunya menyambar ke arah tangan kulimuda itu. Tiba-tiba kulimuda yang tadinya hanya mandah saja dihujani pukulan dan tendangan sehingga mukanya matang biru dan benjol-benjol, kini melihat luncuran pisau belati berkilat yang mengancam tangannya, cepat menarik tangannya. Hal ini membuat marah si mandor gendut, dan sambil memaki-maki dia menyerangkan pisaunya lagi, sekali ini malah ke arah perut kulimuda itu. Marahlah orang yang diserang. Serangan itu mengarah maut, maka dia harus mempertahankan dan membela diri. Dengan sigap dia mengelap ke samping, lalu kakinya meluncur ke depan, tepat menendang selangkang mandor gendut itu. Aung, aduh tanda serusi mandor gendut mengaduh-aduh dan berlomcatan sambil menggunakan kedua tangan mendekap selangkangnya yang kena tendang. Kewt-niut rasanya, nyeri itu menusuk-nusuk dari selangkang sampai jantung. Pada waktu itu, Kapten Charles Elliott yang ditemani oleh Peter Dool yang dikawal oleh Kuan Jit bersama beberapa orang jagoan berada pula di pelabuhan. Kapten Charles Elliott ingin melihat sendiri pembongkaran peti-peti candu agar dapat diturunkan dengan selamat. Walaupun antara pemerintah Cheng dan pemerintah Inggris telah terdapat persetujuan dan perdamaian, di mana disebutkan bahwa pemerintah Cheng memperbolahkan orang-orang kulit putih melakukan perdagangan dan berdiam di kanton, namun perdagangan candu secara terang-terangan tetap dilarang. Namun, karena benda ini amat menguntungkan, maka secara sembunyi-sembunyi, dengan peti-peti yang bercampur dengan barang-barang lain, dan dengan tanda-tanda bahwa peti-peti itu berisi barang lain, candu tetap dapat diselundupkan dan didaratkan dalam jumlah besar. Hari itu, perusahaan Inggris yang bergabung dalam East Indian Company mendaratkan sejumlah besar candu dalam peti-peti yang tulisan dan gambarnya menunjukkan bahwa peti-peti itu terisi barang dagangan. Ketika para penjaga keamanan melihat mandor itu mengaduh-aduh, mereka menjadi marah. Beberapa orang penjaga kulit putih lalu menghampiri dengan pistol di tangan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan Lieutenant Peter Dool. Tahan! Mundur semua dan jangan tangkap kulit itu semua orang memandang heran dan tentu saja tidak ada yang berani membantah perintah Lieutenant ini. Peter berbisik kepada Kapten Charles Elliott yang menjadi atasannya. Ini kesempatan baik untuk menguji kepandayan para pembantu kita, mendengar ini, Charles Elliott mengangguk dan melirik kepada Kuan Jit. Bagaimanapun Peter memuji-muji orang ini, Kapten itu masih belum yakin benar, bahkan menaruh curiga terhadap laki-laki yang matanya seperti macu kucing itu. Pada saat itu, di samping Kuli Muda tadi sudah berdiri empat orang lain yang merupakan tokoh-tokoh dalam kelompok mereka, dan bersama si pemuda, mereka pernah dikenal sebagai ahli-ahli silap yang cukup terkenal. Mereka berdiri tegak, akan tetapi sikap mereka jelas menantang. Empat orang itu adalah teman-teman si pemuda yang memimpin kelompok mereka dan mereka maju ketika tadi melihat betapa pemimpin mereka akan ditangkap, dan melihat lima orang yang merupakan tokoh-tokoh utama dari kelompok mereka sudah maju, Dua puluh lebih anggota kelompok itu pun sudah siap siaga untuk bertempur. Tujuh orang jagoan yang mengawal Peter dan Charles Elliott yang maklum bahwa mereka diharapkan untuk menumpas pengacau itu tanpa memergunakan senjata api, karena hal itu akan memancing keributan antara orang kulit putih dengan pemerintah daerah, lalu maju menghampiri lima orang itu. Peter mengeditkan matanya kepada Charles Elliott. Kapten ini maklum. Memang, dia dan pembantunya sudah mengambil keputusan untuk mempergunakan kebijaksanaan dalam menghadapi pribumi yang anti kulit putih, yakin dengan Carol mengadu domba antara mereka dengan jagoan-jagoan bayaran mereka. Tentu saja pasukan mereka akan mampu membereskan perusuh-perusuh itu, akan tetapi kalau senjata api dipergunakan, tentu pihak pemerintah akan mencampuri dan perdamaian akan terganggu lagi. Hal ini hanya memancing keributan dan keresahan. Biarkan orang-orang itu saling hantam, dan sedapat mungkin Charles Elliott akan membasmi mereka yang anti kulit putih dengan menggunakan tenaga-tenaga bayaran dari orang pribumi. Tujuh orang jagoan itu tanpa banyak cakap lagi lalu menerjang lima orang yang sudah siap untuk membela diri. Terjadilah perkelahian seru antara-seru antara lima orang perusuh itu dengan tujuh orang jagoan. Akan tetapi, Peter mengerutkan alisnya melihat betapa tujuh orang jagoannya itu jelas kalah kuat. Mereka dihajar habis-habisan, jatuh bangun dan sama sekali tidak mampu menandingi lima orang yang ternyata pandai ilmu silat itu, jauh lebih pandai dibandingkan tujuh orang jagoannya yang hanya menang lagak saja. Charles Elliott juga marah dan kecewa. Suruh para pengawal kita maju katanya kepada Peter. Nanti dulu, Kapten Pidir membantah. Inilah kesempatan untuk menguji kelihayan pembantu baru ini, karena dia bicara dalam bahasanya sendiri. Koanjit tidak dapat menangkap partinya, namun dia mengerti ketika dua orang itu bicara sambil memandang kepadanya. Chuan Lieutenant, biar aku yang akan menghajar mereka katanya. Peter mengangguk dan dengan langkah lebar Koanjit lalu maju ke dalam arna perkelahian yang ditonton banyak sekali orang itu, baik dari pihak para kulit maupun dari pihak orang kulit putih yang menjadi mandor dan lain-lain. Mundurlah kalian bentak Koanjit kepada tujuh orang jagoan yang ternyata tidak mampu menandingi lima orang itu. Dengan lagak yang masih gagah-gagahan, walaupun muka mereka bengkak-bengkak dan ada pula yang terpincang-pincang, tujuh orang itu mundur dan menonton dengan dada terangkat dan tangan terkepal, seolah-olah mereka itu terpaksa mundur karena perintah atasan. Hanya mereka sendiri yang tahu betapa lega hati mereka, karena kalau tidak disuruh mundur, akhirnya mereka akan roboh semua. Lima orang kulit itu ternyata amat liai, terutama sekali pemuda yang tadi menendang selangkang mandor gendut. Kini semua metu ditujukan kepada Koanjit. Tubuhnya yang tinggi kurus dengan muka hitam dan pakaian serbah hitam itu tidak terlalu mengesankan memang, akan tetapi lima orang itu merasa ngeri ketika mereka bertemu pandang dengan sepasang metu yang mencorong kehijauan seperti matu kucing itu. Tiba-tiba terdengar suara Piedadul berteriak, Koanjit, jangan bunuh mereka akan tetapi beri hajaran agar mereka kapok Koanjit mengerutkan alisnya. Kalau menurut keinginannya, lebih mudah membunuh mereka. Akan tetapi dia pun sedang mencari muka agar diperhatikan oleh Kapten Charles Elliott karena dia tahu bahwa Kapten inilah yang berkuasa di antara pasukan kulit putih, bukan Piedadul. Koanjit memasuki denteng pasukan kulit putih sebagai sekutu atau pembantu bukan sekedar iseng. Dia sudah memiliki perhitungan masak-masak. Dia melihat kekuatan yang amat besar di dalam pasukan itu, dengan senjata-senjata apinya besar kecil yang amat sukar dilawan dengan ilmu silat saja. Maka, selain mencari tempat yang aman untuk berlindung, juga dia dapat mempergunakan kekuatan pasukan kulit putih untuk mencapai kedudukan, baik sebagai pimpinan kaum susat, juga kedudukan tinggi di dalam pasukan itu sendiri. Dia sengaja membiarkan Piedadul dan pasukannya mencari-cari Dayana, pura-pura membantu namun tidak sungguh-sungguh membantu. Dia ingin melihat Piedadul gagal dalam usahanya, dan kelak setelah keluarga Charles Elliott benar-benar kebingungan, barulah dia akan tampil sebagai bintang penolong. Tentu jasanya akan besar sekali. Kedudukan Piedadul sebagai tangan kanan kapten itu harus diraihnya. Dia memiliki cita-cita yang lebih besar lagi. Bahkan pernah dia bermimpi betapa bersama pasukan kulit putih yang menyerbu dan merampas tahta kerajaan mancu dan karena jasa-jasanya, maka orang-orang kulit putih mengengkat dia sebagai kaisar baru. Karena itu, mendengar perintah yang dikeluarkan oleh mulut Piedadul tadi, Ko Anjid menoleh kepada Kapten Charles Elliott. Dia tahu bahwa Kapten itu belum percaya benar kepadanya, baik kelihayanya maupun kesetiaannya. Dengan pandang matanya dia bertanya dan menanti keputusan Kapten itu sebagai orang atasan yang paling berkuasa. Agaknya Kapten ini pun maklum bahwa orang tinggi kurus ini mengharapkan pendapatnya, maka dia pun mengangkat tangan berkata, hajar saja mereka semua, jangan membunuh karena hal itu akan menimbulkan keributan, ucapan ini melegakan hati Ko Anjid. Dia lalu berkata, baik, aku akan menghajar mereka semua sampai kapok. Setelah berkata demikian, Ko Anjid melangkah lebar ke arah lima orang yang masih bersiap siaga itu. Melihat munculnya orang tinggi kurus berpakaian hitam ini seorang diri saja, tanpa senjata, lima orang itu tentu saja memandang rendah. Kalian berlima berlututlah dan menerima hukuman camruk dengan sukarela, atau aku akan menghajarmu lebih parah lagi, kata Ko Anjid, sengaja berkata demikian untuk memperlihatkan kebesarannya. Tentu saja lima orang yang anti kulit putih itu tidak sedih menyerah, dan mereka semua memandang Ko Anjid yang dianggap sebagai antek dan kaki tangan kulit putih itu penuh kebencian. Cuh pemimpin kelompok yang masih muda dan bertubuh kokoh itu meludah ke arah Ko Anjid, lalu dia berkata kepada teman-temannya, biar aku sendiri yang mematahkan kaki tangan anjing penjilat iblis-iblis putih ini dan dia pun menerjang dengan dasyatnya, mengirim pukulan ke arah kepala Ko Anjid. Ko Anjid miringkan kepalanya sehingga pukulan itu lewat. Akan tetapi kulit muda itu memukul lagi dengan tangan kiri, menonjok dada. Sekali ini Ko Anjid tidak mengelak, juga tidak menangkis. Duk pukulan itu kuat sekali datangnya dan tepat mengenai dada Ko Anjid. Akan tetapi tubuh yang jangkung kurus itu sama sekali tidak tergoyahkan, dan sebaliknya, si pemukul yang merasa tangannya seolah-olah bertemu dengan dinding baja dan nyeri sekali, seperti remuk-remuk semua tulangnya. Dan pada saat itu, Ko Anjid mengayun tangannya menampar. Plak tubuh orang muda itu terpelanting seperti disambar petir dan dia tak dapat berkutik lagi, dari mulut dan hidungnya keluar darah segar. Melihat ini, empat orang pembantunya tadi terkejut dan marah. Mereka langsung menyerbu dan menyerang Ko Anjid dengan marah sekali. Kembali pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan menghujani tubuh Ko Anjid yang memang hendak memperlihatkan kekebalannya kepada semua orang, terutama kepada Kapten Charles Elliott. Terdengar suara bak-bik-buk, akan tetapi anehnya, bukan tubuh orang yang menjadi sasaran pukulan-pukulan itu yang roboh, melainkan empat orang pemukul dan penendang itu yang mengeluarkan seruan-seruan kaget dan kesakitan ketika kaki dan tangan mereka kesakitan karena rasanya seperti membentur dinding baja. Dan sebelum mereka sempat menyerang lagi, Ko Anjid sudah menggerakkan kedua tangan, membagi-bagi tamparan dan empat orang itu pun berpelantingan dan roboh pingsan. Menyaksikan kehebatan ini, Kapten Charles Elliott sendiri terkejut dan kagum bukan main, akan tetapi juga khawatir. Jangan membunuh tanda seru harap Kapten jangan khawatir. Ko Anjid akan mentaati perintah dan orang-orang itu tidak dibunuh, hanya dipukul pingsan saja, kata Piederdul dengan suara mengandung kebanggaan karena bagaimanapun juga, dialah yang telah menemukan Ko Anjid dan berhasil memujuknya menjadi sekutu. Kini, dua puluh lebih orang kuliah menjadi kawan-kawan lima orang itu sudah menyerbu dan mengeroyok Ko Anjid, bahkan di antara mereka ada yang membawa senjata sepotong besi dan lain-lain alat pengangkut yang terdapat di tempat itu. Dan terjadilah perkelahian yang makin mengagumkan hati Kapten Charles Elliott dan juga mengagumkan hati semua mandor dan orang kulit putih yang berada di situ. Seorang diri saja, Ko Anjid melayani pengeroyokan demikian banyaknya orang-orang yang buas karena kemarahan dan dia bergerak senaknya saja. Akan tetapi, kemanapun juga tangannya melayang, tentu seorang pengeroyok terlempar dan kesakitan, pingsan atau merangkak-rangkak tak dapat bangkit kembali karena mengalami patah tulang. Dan dalam waktu yang amat singkat, hampir tiga puluh orang perusuh itu kini semua menggeletak malang melintang, tubuh mereka berserahkan, ada yang pingsan dan ada yang merintih-rintih karena patah tulang dan kesakitan. Orang ini berbahaya sekali, kata Kapten itu kepada pembantunya, akan tetapi Piederdul tersenyum kegirangan karena makin yakinlah hatinya bahwa Ko Anjid benar-benar merupakan tenaga bantuan yang amat berharga bagi kesatuannya. Peristiwa ini membawa perubahan semakin besar kepada Ko Anjid. Kini Kapten Charles Elliott sendiri yakin akan kehebatan orang ini, dan karena jasanya juga disesuaikan dengan kemampuannya, kini Ko Anjid diangkat menjadi komandan pasukan peribumi yang dibentuk tidak lama kemudian. Pasukan ini terdiri dari jagoan-jagoan yang berhasil dikumpulkan Piederdul dan kemudian diperkembangkan oleh Ko Anjid. Dia menaklukkan tokoh-tokoh sesat dan memaksa mereka itu masuk menjadi anggauta pasukannya. Pasukan yang terdiri dari peribumi ini mempunyai bendera sendiri, akan tetapi berada di bawah armada Inggris dan mendapatkan tempat di perbentengan yang dibangun di tepi pantai. Ko Anjid tamat di segani, dan menduduki tempat penting karena sebagai komandan pasukan itu, dia dianggap seorang perwira tinggi yang kedudukannya hampir setingkat dengan Piederdul. Bukan Kapten Charles Elliott lagi yang membawahinya, melainkan komandan armada yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada Kapten itu. Pasukan yang dipimpin Ko Anjid kini terdiri dari 300 orang lebih dan diberi nama Pasukan Harimau Terbang. Semua anggauta pasukan ini mengenakan topi yang terbuat dari kulit harimau. Karena rata-rata memiliki ilmu silat lumayan dan gerakan mereka cepat, maka diberi nama Harimau Terbang. Sementara itu, Kapten Charles Elliott merasa semakin gelisah karena usaha Piederdul untuk mencari keponakannya belum berhasil, padahal lenyapnya Diana sudah berjalan selama hampir tiga bulan. Dia merasa khawatir sekali kalau-kalau keponakannya itu melakukan penyelelengan seperti yang dilakukan Sila, Putri Mendiang Helawai yang lenyap itu kabarnya telah menjadi istri seorang di antara para pemerontak. Hal ini merupakan sebuah tamparan yang amat hebat bagi orang-orang kulit putih. Dan dia merasa khawatir sekali kalau-kalau Dayana juga mengalami nasib buruk seperti yang dialami Sila, dia yang akan menderita aibat kalau sampai terjadi hal yang amat memalukan itu. Pada pagi itu, Kapten Elliott membicarakan soal Dayana dengan Piederdul. Untuk kesetian kalinya, dia menegur pembantunya itu. Piederd, mengapa sampai kini engkau belum juga berhasil menemukan Dayana? Ah, apa yang terjadi dengan anak yang malang itu? Apakah engkau tidak mengerahkan seluruh tenaga untuk mencarinya? Ingat, Piederd, engkau lah yang bertanggung jawab karena Dayana lenyap ketika berjalan-jalan denganmu Piederdul menarik napas panjang. Hal ini memang selalu mengganggunya, bahkan membuat gelalisah tak dapat tidur setiap malam. Kapten, saya mencinta Dayana. Sayalah di samping Kapten yang merupakan orang yang merasa paling kehilangan dan gelisah. Rasanya, saya mau mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan kembali. Tentang kehilangan itu, saya kira Kapten sudah mengenal watak Dayana yang keras. Dayana yang memaksa saya melakukan perjalanan sejauh itu, bahkan ia juga membalapkan kudanya sampai tak dapat saya susul. Hal ini sudah saya ceritakan berkali-kali tanda seru aku tidak peduli semua itu. Yang penting, Dayana harus dapat kita temukan kembali. Harus. Dan siapa lagi kalau bukan engkau yang dapat kuharapkan dan kupercaya untuk melakukan tugas itu sampai berhasil selama ini saya tidak pernah berhenti berusaha menyebar orang-orang kita, bahkan juga pasukan harimau terbang sudah membantu, akan tetapi hasilnya kosong. Dengan sedih saya terpaksa berterus terang dengan dugaan saya bahwa Dayana terjatuh ke tangan para pemberontak yang anti kepada kita, sehingga mereka itu merahasiakan di mana adanya Dayana. Kita harus dapat menemukan Dayana. Kapten itu marah sekali dan juga gelisah. Panggil Koanjit ke sini. Koanjit dipanggil menghadap dan diam-diam. Orang ini merasa gembira sekali. Inilah saat yang dinanti-nantinya. Ketika Kapten itu menyatakan keinginannya agar Koanjit turun tangan dan membantu sungguh-sungguh agar Dayana dapat ditemukan kembali, sengaja Koanjit menoleh kepada Pidardul dan berkata, Harap Kapten suka memaafkan saya. Selama ini, saya hanya melakukan perintah-perintah Letnan Pidardul dalam usaha mencari keponakan Tuan. Cukup. Sekarang engkau menerima perintah langsung dariku dan kau boleh melakukan pencarian dengan caramu sendiri kata Kapten itu tak sabar. Baiklah, Kapten. Mulai hari ini, saya akan berusaha mati-matian untuk menemukan keponakan Tuan, dan akan saya kerahkan anak buah saya dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Saya yakin bahwa dalam waktu singkat tentu akan dapat diperoleh kabar tentang keponakan Tuan itu, dia berhenti sebentar dan berkata kepada Letnan Pidardul, Apakah Letnan sudah menyampaikan permintaan saya kepada Kapten Pidardul sedang pusing karena dimarahi atasannya? Permintaanmu itu sedang kupertimbangkan dan tidak ada sangkut bautnya dengan usaha mencari dayana apa permintaanmu itu? Koanjit mendengar pertanyaan itu, Koanjit tersenyum. Saya ingin sekali melihat kemajuan kekuasaan pasukan Inggris dan satu-satunya hal yang menjadi penghalang besar adalah kelompok-kelompok yang anti kepada bangsa kulit putih. Saya ingin mengundang semua tokoh persilatan, terutama dari golongan hitam untuk kita ajak bersama menghadapi pemerintah mancu. Kalau mereka semua sudah berpihak kepada kita, tentu golongan yang anti kepada kita itu akan mundur. Dan saya minta agar pasukan Inggris membantu saya dalam hal ini, yaitu setelah mereka datang berkumpul, kita basmi mereka yang tidak mau bersekutu. Dan agar pasukan membantu saya supaya dapat menjadi bangcu di antara mereka, bagi Kapten Charles Elliot, semua usul Koanjit itu dianggap hanya ambisi seorang yang ingin menjadi pemimpin para jagoan. Dia sedang pusing memikirkan Dayana, maka permintaan itu dianggap sepele saja. Baiklah, kami akan membantumu kelak. Sekarang yang penting adalah mencari Dayana sampai dapat. Tentang usul-usulmu, akan kubicarakan dengan Admiral Elliot, dan aku yakin dia akan setuju karena usahamu itu untuk memperkuat kedudukan kami pula, bukan main girang hati Koanjit mendengar ini. Admiral Elliot adalah komandan tertinggi dari armada Inggris yang datang dan memberi hajaran kepada pemerintah mancu karena membakar candu sehingga timbul perang candu. Pasukan harimau terbang memang juga direstui oleh Admiral, akan tetapi dia, sebagai komandan pasukan itu yang dianggap kecil, mana mungkin bertemu dan bicara dengan Admiral Elliot yang kedudukannya demikian tinggi, sebagai wakil dari kerajaan Inggris? Akan tetapi, melalui kapten ini yang masih keponakan dari Admiral itu, tentu usul-usulnya akan dapat disampaikan langsung dan kalau sampai dia dapat menjadi bengcu, kalau sampai dia dapat memperoleh kedudukan tinggi di dalam pasukan Inggris dan menguasai dunia hitam, tentu akan mudah mencapai puncak cita-citanya, yaitu merebut tahta kerajaan Cheng. Memang sebetulnya, mencari Dayana sampai dapat, baik orangnya kalau masih hidup atau keterangan tentang dirinya kalau sudah mati, tidak terlalu sukar bagi Koanjit kalau memang hal itu dikehendakinya. Sekarang, setelah dia mendapatkan tugas langsung dari Kapten Charles Elliot, Koanjit lalu mengerahkan anak buahnya, menyuruh mereka menanggalkan pakaian seragam, mengenakan pakaian biasa dan membagi-bagi kelompok pergi mencari keterangan tentang seorang gadis kulit putih yang mungkin tinggal di daerah padalaman. Dengan berkelompok antara 5 sampai 10 orang, ratusan orang anggauta harimau terbang itu dalam pakaian preman mulai melakukan penyelidikan. Mereka menyusup-nyusup ke dalam hutan-hutan, naik turun bukit, menyusuri sepanjang sungai sampai mereka tiba di daerah-daerah terpencil. Akhirnya, beberapa hari kemudian saja, sekelompok yang terdiri dari 10 orang dapat menemukan jejak, yaitu ketika mereka mendengar bahwa di suatu dusun terpencil terdapat seorang wanita kulit putih yang hidup seperti penduduk dusun. Tentu saja mereka merasa girang sekali dan dengan cepat mereka mendatangi dusun itu. Memang berita itu tidak bohong. Di dusun itulah hidup Dayana. Selama lebih dari 3 bulan Dayana hidup sebagai seorang gadis dusun. Kini kulitnya yang biasanya putih mulus itu menjadi kemerahan dan wajahnya kini nampak berserip penuh gairah hidup. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan miskin sederhana, bahkan mulai dapat menikmati kehidupan ini dan mulai mengerti akan makna kebahagiaan hidup. Berkat pendidikannya, ia bahkan mulai mengajarkan segala macam pengetahuan praktis kepada penduduk, tentang pemeliharaan kesehatan, tentang pengolahan tanah yang diketahuinya dari buku-buku, tentang kebersihan dan lain-lain. Di samping itu, ia pun menerima pelajaran yang langsung didapatnya dari praktek. Bahkan ia sempat pula belajar ilmu silat dari lausa yang sudah menganggapnya sebagai anak atau keponakan sendiri. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Dayana sudah pergi ke sawah ladang bersama keluarga lau. Pagi itu mereka akan menuai padi yang sudah menguning tua. Juga para penduduk lusun itu, pagi-pagi sekali sudah meninggalkan rumah, pergi ke sawah. Karena sawah mereka menghasilkan padi yang gemuk dan subur, semua orang bergembira dan bahkan ada yang bernyanyi-nganyi dengan suara lantang ketika mereka menuai padi. Seorang di antara kaum wanita yang sedang menuai padi itu tiba-tiba minta agar Dayana suka bernyanyi. Permintaan ini segera didukung oleh semua orang dan sambil tersenyum gembira akhirnya Dayana memenuhi permintaan mereka dan sambil menuai padi, ia pun bernyanyi. Ia menyanyikan sebuah lagu Inggris yang biarpun tidak dimengerti arti kata-katanya oleh mereka yang mendengarkan, namun karena suara Dayana merdu dan lagu itu adalah lagu rakyat, mereka dapat juga menikmati lagu itu. Akan tetapi, tiba-tiba semua orang terkejut dan Dayana menghentikan nyanyiannya. Sekelompok orang muncul di tengah sawah dan mereka itu adalah sepuluh orang laki-laki yang kelihatan kasar dan bengis. Apalagi melihat betapa di punggung mereka terselip golok atau pedang, semua orang makin ketakutan. Pada zaman itu, pemerintah melarang orang membawa senjata tajam. Oleh karena itu, yang berani membawa senjata tajam hanyalah dua golongan saja, para perampok dan pasukan pemerintah. Bahkan para pendekar sekalipun, untuk menghindarkan keributan, menyembunyikan senjata mereka, kalau mereka membawanya. Munculnya sepuluh orang pria yang membawa senjata tajam ini tentu menimbulkan panik dan para petani itu sering tak menghentikan pekerjaan mereka dan berkumpul. Anak-anak dan wanita-wanita segera mendekati ayah dan suami mereka seperti anak-anak ayam melihat burung elang dan lari bersembunyi di bawah sayap induknya. Sejenak mereka hanya saling pandang saja. Akan tetapi, sepuluh orang yang bukan lain adalah para anggauta harimau terbang itu, hanya memandang ke arah Dayana dengan penuh perhatian, tanpa memperdulikan orang-orang lain. Layusa yang berdiri di dekat Dayana, lalu berbisik, Dayana, bersembunyilah di belakangku, Dayana yang tidak tahu mengapa semua orang nampak begitu terkejut bahkan seperti orang ketakutan, tidak mau bersembunyi, bahkan bertanya, Paman, siapakah mereka itu dan mengapa kalian semua kelihatan takut sebelum lausa sempat menjawab, seorang di antara sepuluh orang itu, yang bertubuh tinggi besar dan kumisnya melintang menyerankan, bertanya, suaranya menggeledek nyaring sekali, hei. Nona kulit putih, apakah engkau yang bernama Dayana sebelum Dayana menjawab, lausa yang lebih dulu menjawab dengan suara berteriak, bukan. Namanya bukan Dayana dan di sini Dayana menjadi semakin heran. Mengapa lausa membohong? Akan tetapi, ia sendiri tidak takut menghadapi sepuluh orang itu dan ia menganggap semua ini seperti lelucon saja, maka ia pun berkata, Namaku Jane, bukan Dayana akan tetapi si kumis melintang yang menjadi pimpinan kelompok itu agaknya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Sambil tertawa bergelak dia berkata, namamu Dayana atau Jane atau siapapun juga, engkau harus ikut bersama kami ke kanton aku tidak mau Dayana membentak marah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh memaksanya pergi meninggalkan tempat dan kehidupan yang menarik hatinya itu. Kau mau atau tidak bukan urusanku, Nona? Akan tetapi tugas kami hanyalah membawamu ke kanton, kalau kau tidak mau terpaksa kami akan memondong atau memanggulmu. Hahaha sembilan orang temannya juga ikut tertawa, membayangkan keadaan yang menyenangkan, yaitu memondong atau memanggul Nona kulit putih yang cantik itu. Tidak ada yang boleh membawa pergi Nona ini tiba-tiba lausek berdiri menghadang di depan Dayana dengan sikap gagah dan melindungi. Si kumis melintang melotot dan mementak marah. Petani busuk, siapa kau berani mencampuri urusan kami Nona ini adalah anak angkat kami lausek mementak pula. Dan kami akan melawan siapa saja yang berani mengganggunya para petani lain juga maju, dengan cangkul dan segala alat pertanian lain mereka mengambil sikap melindungi Dayana. Melihat in, diam-diam Dayana merasa terharu sekali. Orang-orang dusun yang sederhana dan miskin ini ternyata adalah orang-orang yang memiliki budi yang luhur dan memiliki rasa setia kawan dan ketabahan besar. Akan tetapi, sepuluh orang laki-laki itu adalah golongan penjahat yang telah menjadi anggota pasukan harimau terbang. Mereka tertawa bergelak melihat sikap para petani itu yang hendak melawan, apalagi melihat betapa di antara mereka terdapat kakek-kakek tua dan juga wanita-wanita yang agaknya nekat hendak melindungi gadis kulit putih itu. Hahaha, kalian mencari mampus kata si kumis melintang, lalu dia memerintahkan kepada anak buahnya. Hajar mereka itu dan biarkan aku yang akan menangkap nona ini tahan tiba-tiba Dayana membentak marah. Apakah kalian ini utusan dari komandan Pederdul mendengar disebutnya nama Pederdul oleh Dayana? Si kumis melintang mengangkat tangan memberi isyarat agar teman-temannya jangan bergerak dulu. Dia memandang dengan tajam kepada Dayana. Kami mengenal tuan Pederdul, kalau begitu, pergilah dan jangan menganggu aku. Aku adalah keponakan Kapten Charles Elliott H. Kalau begitu benar engkau nona Dayana kata si kumis melintang, girang bukan main. Benar, aku Dayana dan kalau kalian bersikap kasar, kelak aku akan melaporkan kepada pamanku Kapten Charles Elliott H. Hahaha, nona Dayana. Justeru beliau yang mengutus kami untuk membawa nona pulang ke kanton, aku tidak mau maaf, nona. Mau atau tidak, kami harus membawa nona ke kanton. Demikianlah perintah yang harus kami jalankan, pergilah kalian orang-orang jahat lausa mementak dan bersama kawan-kawannya dia pun menyerbu dan hendak menghalau sepuluh orang itu. Akan tetapi sepuluh orang itu melawan dan terjadilah perkelahian yang kacau balau di tengah sawah. Perkelahian yang tidak seimbang karena para petani itu tentu saja lebih pandai mengayun cangkul menggarap tanah daripada berkelahi, apalagi melawan sepuluh orang tukang berkelahi itu. Si kumis melintang sendiri lalu menubruk dan menangkap lengan Dayana. Marilah, nona, katanya sambil tertawa. Bangsat, lepaskan Dayana merengut lengannya dan menendang. Kakinya besar dan kuat, dan dia masih memakai sepatunya yang lama, sepatu but yang keras. Tak ujung sepatu itu tepat mengenai tulang kering kaki si kumis melintang. Aduh, 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 aduh tanda seru si kumis melintang berjingkrak-jingkrak kesakitan akan tetapi dia tidak melepaskan pegangannya. Terjadilah betot-membetot. Akan tetapi, biarpun Dayana memiliki perawakan tinggi dan lebih besar dibandingkan wanita pada umumnya, tentu saja ia kalah kuat. Juga latihan silat yang diterimanya dari lausa tidak ada artinya bagi si kumis melintang, maka akhirnya ia dapat diringkus dan dipanggul. Dayana merontar-rontar lepaskan. Awas kau, akan kulaporkan kepada paman dan engkau akan ditembak mampus akan tetapi si kumis melintang yang sudah menerima perintah dari Koanjit agar membawa pulang Dayana. Kalau perlu dengan paksa, tidak mau melepaskannya. Sementara itu, orang-orang yang tadi membelanya kini sudah kocar-kacir, dihajar oleh kawanan anggauta pasukan harimau terbang itu. Mereka babak belur dan ada yang patah-patah tulangnya. Si kumis melintang memberi abah-abah dan mereka semua lalu pergi dari situ dan Dayana masih terus dipanggul oleh si kumis melintang. Dayana merontar-rontar, menjerit-jerit dan memaki-maki. Akan tetapi, sepuluh orang itu adalah orang-orang kasar yang sudah biasa melakukan segala macam perbuatan busuk dan tidak patut, diantaranya suka sekali mengganggu wanita. Maka, ulah Dayana itu membuat mereka semua menjadi marah karena dimaki-maki dan mulailah mereka memperlihatkan sikap kurang ajar. Banyak tangan mulai mencolek-colek tubuh Dayana yang masih dipanggul si kumis melintang. Tentu saja Dayana merasa semakin marah akan tetapi juga merasa ngeri karena kini ia takut kalau-kalau sepuluh orang itu akan berbuat yang tidak sopan terhadap dirinya lebih lanjut. Bagaimana kalau sampai ia diperkosa oleh mereka? Membayangkan ini, Dayana tidak berani lagi merontar dan ia mulai menangis, ditertawakan oleh sepuluh orang itu yang terus membawa menuju ke kanton. Menjelang senja rombongan ini tiba di sebuah hutan. Wah, agaknya kita harus bermalam di dalam hutan ini, kata si kumis melintang sambil menurunkan tubuh Dayana ke atas tanah untuk menghapus keringatnya karena gadis ini terus merontar. Dayana rebah terlentang dan matanya terbelalak penuh ketakutan memandang kepada mereka. Kenapa tidak terus saja dan bermalam di dalam dusun? Kita bisa menggunakan rumah penduduk, dan kita perlu mencari teman-teman untuk melewatkan malam dingin, ha-ha atau kita bagi-bagi saja sama rata perempuan bulai ini. Akur-akur. Akur mereka semua berseru gembira. Tentu saja mereka hanya menggoda Dayana yang sudah menjadi pucat karena merasa ngeri dan ketakutan. Jangan. Oh, jangan ganggu aku. Jangan tanda seru ia berkata dengan metel, terbelalak liar ke kanan-kiri seperti mati seekor kelinci yang sudah tersudut dan deketung harimau-harimau kelaparan. Sikap ini membuat mereka menjadi semakin buas. Wah, siapa yang akan bersenang-senang lebih dulu tentu aku kata si kumis melintang. Dan setelah aku, agar adil, harus diundi di antara kalian, Akur. Mari kita undi, disaksikan oleh Dayana yang menjadi semakin ketakutan, si kumis melintang melakukan undian di antara sembilan orang temannya untuk menentukan siapa yang mendapat giliran sebagai nomor dua, nomor tiga dan seterusnya. Hampir tingsan Dayana membayangkan dirinya dipermainkan sepuluh orang itu saking ngerinya. Jangan ganggu aku, ia berkata lagi. Aku berjanji, kalau kalian berlaku baik kepadaku, kelak aku akan minta kepada pamanku agar memberi hadiah yang banyak kepada kalian. Dan, sebaliknya kalau kalian, kalian mengganggu ku, kalian tentu akan dihukum berat. Heh, heh, nona manis, bukan engkau yang harus mengajukan syarat-syarat, melainkan kami. Dengar baik-baik. Mestinya engkau ini kami bunuh, akan tetapi kalau engkau mau melayani kami satu demi satu dengan manis, kemudian kelak memberi laporan yang baik kepada pamanku, maka engkau tidak akan kami bunuh. Bagaimana? Ha, ha, ha dan semua orang tertawa bergelak. Wajah Dayana menjadi semakin pucat dan matanya terbelalak. Bunuh saja aku, kalau begitu bunuh saja aku, jangan ganggu aku tanda seru tangisnya. Aduh sayang kalau dibunuh begitu saja. Sebelum dibunuh, bagaimana kalau engkau bersenang-senang dulu dengan kami semalam ini berikan saja kepadaku kalau mau dibunuh, untukku saja kembali mereka tertawa-tawa bergelak. Orang-orang kasar ini memang tidak memikirkan bahwa mereka dapat selaka kalau gadis itu kelak mengadu kepada pamannya. Mereka adalah orang-orang yang sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan apa saja demi memuaskan nafsu dan kesenangan diri sendiri tanpa mengingat akan akibat-akibatnya. Yang mereka takuti adalah koanjit, bukan para komandan kulit putih. Andai kata Dayana mengancam mereka untuk melaporkan kepada koanjit, agaknya mereka itu akan teringat dan menjadi jerih. Sekarang begini, tiba-tiba si kumis melintang berkata. Kalau Nona memberi ciuman yang mesra kepadaku, aku akan mempertimbangkan permintaanmu tadi. Bagaimana? Ha, 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 hayo cium yang mesra, Nona, dan si kumis melintang itu membantu Dayana bangkit duduk, kemudian dia mendekatkan mukanya yang dihias kumis melintang. Hampir muntah Dayana ketika mukanya berdekatan seperti itu, tercium bau wapak dan memuakan. Ia memejamkan mata dan tentu saja tidak mau melakukan ciuman yang diminta. Ia hanya takut kalau si kumis itu yang akan menciumnya dengan paksa, maka ia memejamkan mata, dan menangis. Pada saat itu tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar bentakan seorang pria yang lantang. Kalian ini manusia ataukah binatang? Hayo lepaskan gadis itu si kumis melintang terkejut, melepaskan tubuh Dayana yang jatuh rebah terlentang kembali. Seperti sepuluh orang itu yang sudah berlomcatan bangun, Dayana juga memandang ke arah seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di situ. Cuaca masih cukup terang sehingga ia dapat melihat seorang pemuda yang gagah, yang muncul dan mengeluarkan bentakan tadi. Seorang pemuda yang bertubuh tegap, berpakaian sederhana seperti pakaian seorang petani, dengan rambut hitam panjang di kuncir tebal bergantung di belakang punggungnya, wajahnya nampak tampan dan cerah, matanya bersinar tajam akan tetapi lembut. Timbul kekhawatiran di dalam hati Dayana. Pemuda itu biarpun tampan dan wajahnya membayangkan wibawa, namun melihat pakaiannya tidak ada bedanya dengan pemuda-pemuda dusun lausek. Maka munculnya pemuda itu tentu hanya akan berupa bunuh diri saja. Mana mungkin pemuda ini akan mampu mencegah perbuatan sepuluh orang jahat itu. Dapat dibayangkan betapa marah si kumis melintang dan sembilan orang kawannya melihat munculnya seorang pemuda petani yang berani menegur mereka bahkan menyuruh mereka melepaskan Dayana. Si kumis melintang melangkah maju sampai dekat sekali di depan pemuda itu dan memandang dengan mata melotot dan wajahnya beringas penuh hancaman. Bocah keparat apakah sudah bosan hidup setelah berkata demikian, tanpa memberi kesempatan lagi kepada pemuda itu untuk bicara, si kumis melintang sudah mengayun kepalan kanannya menghantam ke arah pemuda itu. Si kumis ini merupakan jagoan di antara teman-temannya dan pandai ilmu silat, juga memiliki tenaga besar yang kuat. Akan tetapi agaknya, bagi pemuda itu dia bukan apa-apa. Pukulan ke arah dagu itu dielakkan dengan amat mudah, hanya miringkan kepala saja dan begitu pemuda itu menggerakkan tangan kirinya, tubuh si kumis terpelanting keras dan terbanting ke atas tanah. Dia berteriak dan meringis kesakitan mencoba untuk bangkit, akan tetapi jatuh lagi karena agaknya ketika terbanting keras tadi urat kakinya terkilir. Pemuda itu sekali meloncat sudah berada di dekat Dayana dan gadis itu sendiri tidak tahu apa yang dilakukan pemuda itu, akan tetapi tahu-tahu ikatan kaki tangannya terlepas. Sembilan anggauta harimau terbang itu menjadi marah bukan main melihat betapa pemimpin mereka roboh. Mereka semua tahu bahwa pemuda itu tentu liai, maka merekap pun tanpa di kolando lagi sudah mencabut gelok atau pedang masing-masing dan seperti segerombolan serigala mereka menyerbu ke arah pemuda itu. Dayana, terbelalak dan kini hatinya penuh gelisah, mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu. Ngeri hatinya membayangkan tubuh pemuda yang telah menolongnya itu, di depan matanya, akan dicincang sampai wancur. Bangkitlah semangatnya ketika ia melihat seorang lawan yang menyerang pertama kali, entah bagaimana caranya, telah dirobohkan pula oleh pemuda itu hanya dengan satu kali gerakan tangan. Bukan main kagum merasa hati Dayana dan ia pun bangkit menyambar sepotong kayu kering patahan pohon dan gadis ini pun menghampiri mereka yang sudah roboh. Agaknya setiap orang lawan yang menyerang pemuda itu, segebrakan saja sudah dirobohkan dan yang sudah roboh itu tidak mampu menyerang lagi, ada yang mengaduh-aduh memegangi kakinya, pundaknya dan lain-lain. Agaknya mereka itu mengalami tulang patah. Dayana, dengan hati penuh kegemasan, mengayun potongan kayu di tangannya itu, mengamuk di antara lawan yang sudah tak mampu bangkit kembali. Pentungan itu diayun keras-keras dan menghantam tubuh-tubuh itu. Terdengar suara bak, buk, bak, buk ketika gadis ini mengamuk. Ia termasuk wanita yang bertenaga kuat dan pukulan tongkatnya yang menimpa pundak, atau dada, atau kepala tanpa pilih tempat cukup keras membuat mereka yang sudah menderita patah tulang itu menjadi semakin kesakitan. Kalau tidak patah lagi tulang bagian lain, atau kepala menjadi bocor terpukul tongkat itu, sedikitnya tentu mereka merasa tubuh mereka memar-memar dan babak bundas. Pemuda itu memang hebat bukan main. Sepuluh orang yang rata-rata memiliki tenaga besar dan pandai bersilat mengeroyoknya, bahkan yang sembilan orang mempergunakan senjata tajam. Dan dia hanya membutuhkan sembilan kali gebrakan saja dengan tangan menampar untuk menyelesaikan perkelahian itu. Sepuluh orang itu hanya terkena tamparan tangan satu kali saja dan mereka sudah roboh tak mampu melanjutkan perkelahian. Jelaslah bahwa kalau pemuda itu menghendaki, kalau dia mempergunakan tenaga yang lebih besar, sepuluh orang itu bukan hanya roboh menderita patah tulang, melainkan besar sekali kemungkinannya mereka takkan mampu bangun kembali untuk selamanya. Kini, melihat betapa Dayana mengamuk dan menggebuki orang-orang yang sudah tak mampu melawan itu dengan kayu di tangannya, seperti orang menggebuki anjing saja, pemuda itu lalu meloncat dan dengan halus dia memegang lengan Dayana. Sudahlah, Nona, mereka sudah cukup mendapatkan hukuman, katanya dengan sikap sopan dan halus, dan sentuhan tangannya pada lengan Dayana itu pun cepat dihentikan dan tangannya ditariknya kembali. Dayana melempar kayunya dan membalikan tubuh, menghadapi pemuda perkasa itu. Sejenak ia hanya memandang dengan mati bersinar-sinar, penuh kekaguman, menjelajangi wajah yang tampan dan gagah itu. Ia seperti melihat seorang makhluk yang aneh dan amat indah mengagumkan. Demikian terpesona ia sampai tidak mampu berkata-kata. Ia teringat akan sahabat baiknya, Siao Lian Hong yang amat dikaguminya dan disayangnya. Besar sekali persamaan antara pemuda ini dan Lian Hong, sama anggun, sama tinggi ilmu kepandainya. Hanya bedanya, kalau Lian Hong seorang gadis cantik jelita, pemuda ini adalah seorang laki-laki yang tampan. Kau, kau penolongku, siapakah namamu? Akhirnya ia mampu juga mengeluarkan suara. Melihat betapa sepasang metu yang indah dan aneh karena warnanya biru itu memandang kepadanya dengan sinar bercahaya penuh kekaguman, dan bibir itu gemetar ketika bicara, pemuda itu melangkah mundur dua tindak. Tak perlu diketahui, Nona, tak perlu diingat lagi. Itu kawan-kawanmu telah datang, pemuda itu menunjuk ke kiri dan Dayana menengok. Dilihatnya lausek dan para penduduk dusun datang berlari-lari. Melihat lausek, Dayana lelari menyambut dan merangkul orang tua itu yang nampaknya luka-luka berdarah pada pipi dan pahanya. Paman lau tanda seru gadis itu menangis dalam rangkulan lausek. Semua penduduk dusun merubungnya dan menghiburnya. Tiba-tiba Dayana melepaskan pelukan orang tua itu dan menengok, mencari-cari dengan pandang matanya. Di mana dia tanda tanya dia, penolongku, di mana dia seorang di antara mereka berkata, dia sudah pergi tanpa pamit lausek menarik napas panjang. Pemuda itu luar biasa sekali. Tadi dia datang dan menemukan kami dalam keadaan babak belur dihajar gerombolan itu. Eh, mana gerombolan itu tanda tanya Dayana memotong. Mereka sudah pergi saling bantu, dan keadaan mereka lebih parah daripada kami, kata seorang di antara mereka. Siapakah pemuda itu, paman kami tidak mengenalnya, Dayana. Tadi dia muncul dan kami beritahu bahwa kami diserang oleh gerombolan jahat yang melarikan kau. Pemuda itu lalu menghilang begitu saja, dia berkelebat dan lenyap. Kami melakukan pengejaran dan melihat engka selamat, kata seorang lain. Ah, dan dia tadi tidak mau mengaku siapa namanya. Ah, paman lau, sungguh aku menyesal sekali. Dia telah menyelamatkan aku, mungkin menyelamatkan nyawaku, dan tak seorang pun di antara kita mengenalnya, dia tentu seorang pendekar muda yang amat lihai, seperti Lian Hang Lao se menghela napas. Aku tidak tahu apakah ada orang yang dapat dibandingkan dengan nona siau. Akan tetapi pemuda itu tentu lihai sekali kalau seorang diri dia mampu merobohkan sepuluh orang penjahat tadi, merobohkan? Wah, kalian tidak melihatnya tadi. Dia hampir tidak berkelahi sama sekali. Setiap kali menggerakkan tangan, seorang lawan roboh, Dayana merasa menyesal sekali tidak sempat berkenalan dengan penolongnya dan di dalam hatinya ia merasa kagum bukan main. Ia makin mengerti sekarang bahwa di dalam negara yang rakyatnya kelihatan masih terbelakang dan bodoh ini ternyata terdapat banyak orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, orang-orang aneh yang setelah menyelamatkan nyawa seorang lalu pergi begitu saja tanpa memberi kesempatan namanya dikenal. Ia kagum sekali dan wajah pemuda itu terukir di dalam lubuk hatinya. Ia takkan dapat melupakan peristiwa itu, takkan dapat melupakan wajah yang tampan sederhana itu. Lautsak dan para penghuni dusun itu lalu mengajak Dayana pulang ke dusun mereka. Melihat betapa banyak orang dusun luka-luka karena mengelah dirinya, Dayana merasa terharu sekali dan ia pun membantu untuk merawat mereka yang luka-luka. Kok anjit marah bukan main mendengar laporan anak buahnya, sepuluh orang yang kembali menderita luka-luka itu. Apalagi ketika dia mendengar bahwa mereka itu gagal membawa pulang Dayana hanya karena dihalangi oleh seorang pemuda yang tidak mereka ketahui siapa. Gentong-gentong masih tiada guna dia memaki marah. Hanya menghadapi satu orang saja kalian tidak mampu mengalahkan dan pulang dengan tangan kosong, juga dengan menderita luka-luka. Kenapa kalian semua tidak mampu saja si kumis melintang dengan muka pucat dan tubuh menggigit berlutut di depan kok anjit. Harap Taciang Kun Sudi mengampunkan kami. Pemuda itu sungguh bukan manusia biasa. Kami sepuluh orang sudah berusaha sekuat tenaga mempergunakan senjata-senjata kami melawan sampai akhirnya kami oboh tak mampu melawan lagi. Dia amat liai sekali dan agaknya hanya paduka saja yang akan mampu mengalahkannya, kok anjit mengepal tinju. Keparat. Masa untuk membawa pulang seorang perempuan kulit putih saja harus aku sendiri yang maju ke anjit marah bukan main. Baru kemarin, rombongan lain juga datang dengan tubuh babak belur. Rombongan yang terdiri dari belasan orang itu mendengar adanya seorang gadis bule di sebuah perkampungan di lareng gunung. Mereka segera mendatangi wanita itu dan karena mereka belum pernah melihat bagaimana macamnya keponakan Kapten Charles Elliot, mereka yang biasa bersikap kasar ini hendak memaksa wanita itu untuk ikut dengan mereka ke kanton. Akan tetapi, ternyata wanita bule sudah bersuami dan suaminya lalu mengamuk. Mereka dihajar babak belur karena suami wanita itu adalah seorang pendekar yang amat liai, yaitu Gansengbu, sute dari koanjit sendiri. Wanita itu adalah sila, putri mendiang Opsir Helwai. Tentu saja koanjit marah sekali mendengar bahwa yang menghajar anak buahnya ini bernama Gansengbu, sutenya sendiri. Dia juga sudah mendengar tentang wanita Inggris yang menikah dengan seorang pemberontak, akan tetapi baru sekarang dia mendengar bahwa pemberontak itu adalah Gansengbu, seorang di antara dua orang sutenya. Sebelum kemarahan itu reda, kini si kumis melintang bersama anak buahnya datang memberi laporan bahwa mereka sudah menemukan tempat tinggal Diana akan, tetapi mereka tidak berhasil membawa Diana pulang bahkan dihajar babak belur pula oleh seorang pemuda yang tidak terkenal. Tentu saja dia tidak dapat bertindak apa-apa terhadap sila, karena bukan wanita itu yang dicarinya. Antar aku ke tempat wanita itu hardiknya kepada si kumis melintang. Lalu dia melaporkan kepada Kapten Charles Elliott bahwa dia sudah berhasil menemukan tempat tinggal Diana dan dia akan berangkat sendiri menjemput, membawa sebuah kereta ditemani oleh si kumis melintang. Koanjit adalah seorang yang berwatak tinggi hati dan seperti biasa orang yang berwatak tinggi hati, dia memandang rendah kepada siapapun juga dan penuturan si kumis melintang bahwa Diana dilindungi seorang pemuda yang telah merobohkan 10 orang anak buahnya itu sama sekali tidak membuat dia menjadi gentar, bahkan menimbulkan rasa penasaran dan kemarahannya. Dia yakin akan dapat mengalahkan pemuda itu atau siapapun juga, maka dengan hati penuh geram dia pergi bersama si kumis melintang untuk menghajar pemuda lancang itu dan turun tangan sendiri menjemput Diana. Agaknya bintang peruntungan koanjit sedang gelap, dia sedang dilanda kesualan. Ketika keretanya tiba di dusun di mana Diana tinggal dan bersama si kumis melintang dia meloncat turun, ditonton oleh para penduduk dusun, tiba-tiba nampak Diana muncul bersama seorang gadis lain dan seorang kakek kurus berbaju tambal-tambalan. Koanjit sama sekali tidak mengenal gadis dan kakek itu, akan tetapi mudah menduga bahwa gadis cantik berkulit putih bermata biru dan berambut kuning emas itu tentulah Diana yang dicarinya. Dia sama sekali tidak memandang kepada para penduduk di situ dan dengan langkah lebar dia menghampiri gadis itu dan berbisik kepada si kumis melintang, mana pelindungnya itu tidak ada, tidak nampak, si kumis melintang menjawab sambil menoleh ke kanan-kiri dengan sikap takut-takut. Hati orang ini masih gentar kalau dia mengenang kelihayan pemuda yang pernah menolong Diana dan legalah dia tidak melihat adanya pemuda itu di situ. Sementara itu, Koanjit yang ingin tugasnya cepat-cepat selesai, sudah menghadapi Diana dan berkata, Nona Diana, silahkan naik ke kereta. Aku datang menjemput Nona atas kehendak pamanmu Kapten Charles Elliot. Suaranya mengandung desakan yang kuat sehingga Diana merasa khawatir juga. Orang ini berada dengan si kumis melintang itu dan sikap orang yang berwibawa ini membuat dia gemetar. Tidak perlu dijemput, kalau aku ingin kembali ke kanton, tentu akan ku lakukan itu. Aku belum mau pulang, harap engkau suka menyampaikan pesanku kepada pamanku. Nona Diana, aku telah dimintai tolong oleh pamanmu untuk membawamu pulang ke kanton, baik engkau mau atau tidak. Kalau Nona tidak mau, terpaksa akan ku paksa, Koanjit tidak mengatakan bahwa dia diutus atau diperintah, Melainkan berkata bahwa paman Diana itu minta tolong kepadanya. Hal ini saja menunjukkan ketinggian hatinya. Aku tidak mau pulang Diana berkata lagi, kini agak marah. Terpaksa aku memaksamu, kata Koanjit dan tiba-tiba tangannya sudah meluncur ke depan hendak menangkap pergelangan tangan Diana. Plak tiba-tiba tangannya itu tertangkis dan dia merasa betapa telapak tangannya tergetar. Dia terkejut dan marah, dan ketika dia memandang wajah gadis yang telah menangkisnya itu, dia makin kaget karena dia seperti pernah melihat gadis ini. Koanjit, di mana-mana engkau mempergunakan tenaga dan kepandayan untuk menghina dan memaksa orang. Apakah sudah lupa kepadaku ah, kau kiranya bentaknya dan kini dia teringat. Gadis inilah yang dulu pernah mebebaskan Ciu Kuyeng. Kemarahannya memuncak. Kau lagi yang menghalangiku? Sekarang akan kubunuh kau dan dia pun menyerang dengan rasat. Kalau dulu dia kalah oleh gadis ini karena gadis ini mengeroyuknya bersama Kuyeng, murid T.E. Tok yang cukup lihai itu. Wu-ut, tanda seru tamparan yang akan menghancurkan batu karang itu lewat di samping kepala gadis itu yang bukan lain adalah Sio Lian Hong, membalas dengan totokan gagang kipasnya yang sudah dikeluarkannya dengan cepat. Gagang kipas itu melakukan totokan di dekat siku lengan Koanjit yang tadi menyerang. Murid pertama Tiantok ini tentu saja maklum akan kehebatan serangan ini. Kalau terkena totokan itu, lengannya akan lumpuh dan hal itu berbahaya sekali, maka terpaksa dia menarik kembali lengannya dan dari bawah kakinya menyambar. Semua gerakannya dilakukan dengan kecepatan kilat, maka penasaranlah dia ketika kembali gadis itu mampu menghindarkan diri dari tendangannya. Sebelum dia dapat menyerang lagi, tiba-tiba ada angin yang amat kuat dari arah kiri. Dia terkejut dan memutar tubuh ke kiri, siap untuk menandingi lawan yang kuat ini dan ternyata dia berhadapan dengan kakek berbaju tambal-tambalan tadi. Koanjit makin terkejut dan diperhatikannya orang itu. Seorang kakek yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih, kurus dengan baju tambal-tambalan akan tetapi bersih, mukanya kusut dan mulutnya tersenyum terus. Yang membuat koanjit merasa kaget adalah ketika dia melihat sebuah kipas butut di tangan kiri kakek itu. Ah, apakah aku berhadapan dengan santok kakek itu memperlebar senyumnya? Haha, murid pertama tiantok sungguh hebat dan mengagumkan, mungkin dapat mengangkat dirimu di dunia hitam. Sayang, begitu merendahkan diri menjadi anjing penjilat bangsa asing, dan lebih sayang lagi, kini berhadapan dengan kami sebagai lawan karena hendak menganggu seorang gadis sahabat baik muridku, baru sadarlah kini koanjit bahwa gadis perkasa yang pernah menolong kuieng dan yang kini kembali menentangnya adalah murid santok. Pantas demikian lihai. Dan lebih celaka lagi, gadis itu adalah sahabat baik Dayana. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia harus mengalah dan mundur? Biarpun di situ ada murid santok dan bahkan ada santok sendiri, dia tidak takut. Sepasang macu kucing yang mencorong kehijauan itu menyipit dan mulut yang biasanya lebih banyak tertutup itu, kini membayangkan ajakan. Santok, engka sudah tua bangka tentu sudah tahu bahwa setiap orang harus mencari kesenangan dengan kero masing-masing. Dan menurut aku, caraku ini yang paling baik. Apakah sekarang orang yang bernama santok itu, seorang di antara empat racun dunia, sudah menjadi seorang pendekar budiman yang hendak melindungi seorang gadis bulai bermata biru? Haha, alangkah lucunya ku anjit, tutup mulutmu yang beracun lihan hang membentak dan melangkah maju menghadapi laki-laki itu. Di sini tidak ada persoalan pendekar atau bukan pendekar. Yang membela Dayana adalah aku, Xiao lihan hang, karena Dayana adalah sahabatku. Kalau suhu tadi maju adalah karena dia hendak membela aku, muridnya. Akan tetapi, tanpa dibela suhu sekalipun, jangan kira aku takut melawan mulian hang sudah membentangkan kipasnya dengan sikap menentang. Heh, 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 ko anjit. Kau mau bicara apa lagi? Engkau memang murid priantok yang hebat, akan tetapi engkau mengkhianati gurumu sendiri. Engkau hanya seorang pencuri rendah yang pengecut. Hem, aku akan dapat mengambil gilok liong kiam itu darimu setiap saat ku hendaki, haha terkejutlah hati ko anjit. Ucapan seorang di antara empat racun dunia tidak boleh dianggap main-main. Siapa tahu kakek ini sudah tahu tempat di mana pedang pusaka itu disembunyikannya dan kalau demikian, berbahaya. Dia sendiri terlindung di tengah-tengah benteng bala tentara kulit putih, akan tetapi bagaimana dengan pusaka-pusakanya yang disimpannya di suatu tempat rahasia itu? Membawanya ke dalam markas pun dia segan karena siapa tahu komandan-komandan bulai itu akhirnya juga menghendaki pusaka-pusaka yang bagi mereka merupakan benda aneh dan kuno yang amat berharga. Kekhawatirannya membuat dia tidak bernapsu lagi untuk berkelahi melawan Lian Hong. Apalagi dia memperhitungkan bahwa bagaimanapun juga, kalau sampai dia mendesak gadis itu, gurunya tentu tidak akan tinggal diam saja dan akhirnya dia harus menghadapi pengeroyokan mereka. Walaupun dia tidak takut, akan tetapi dia maklum bahwa mereka berdua itu lihai sekali dan kalau maju bersama, mungkin dia tidak akan mampu menang. Dan kini yang paling penting adalah memeriksa pusaka-pusakanya. Jangan-jangan kakek kurus ini telah mengambil Giyok Liong Kiam. Terkejutlah dia ketika berpikir sampai di situ. Dia tahu akan kehebatan keempat datuk sesat itu yang suka melakukan hal-hal luar biasa. Tidak akan menjadi hal yang aneh sekali kalau Santok ini diam-diam telah memasuki tempat rahasianya dan mengambil Giyok Liong Kiam. Sudahlah. Melihat bahwa Santok berada di sini dan mengingat hubungan antara dia dan Suhau, aku tidak mencari keributan. Aku hanya dimintai tolong oleh Kapten Charles Elliott untuk menjemput keponakannya. Kalau ia tidak mau diajak pulang, sudahlah, dia memberi isyarat kepada si kumis melintang dan keduanya lalu meloncat ke atas kereta dan kendaraan itu pun kabur dengan cepatnya. Hang-hang, ajak Dayana ke tempat lain, ke puncak yang ada sumbernya itu. Aku akan menyelidiki tempat rahasianya kata Santok atau Bubeng Sankai kepada muridnya. Lian Hang maklum apa yang dimaksudkan gurunya. Tentu gurunya khawatir kalau-kalau Kuan Jip datang kembali membawa pasukan untuk memaksa Dayana, maka ia harus menyembunyikan Dayana ke tempat lain, dan tentu gurunya hendak menyelidiki di mana Kuan Jip menyimpan pusaka Giyok Liong Kiam. Kalau tadi pusaka itu dibawa Kuan Jip, tentu gurunya akan dapat menduganya dan tentu gurunya sudah menyerang untuk merampasnya. Maka ia pun mengangguk dan sekali berkelebat Santok lenyap dari situ. Dayana memegang lengan Lian Hang. Lian Hang, gurumu itu pun pandai menghilang seperti engkau. Alangkah banyaknya orang sakti di sini, dan gadis bulai ini teringat akan wajah pemuda yang menolongnya akan tetapi tidak dikenalnya sehingga kembali ia merasakan kecewa dan menyesal. Sementara itu, kereta yang ditumpangi Kuan Jip dan pembantunya membalap menuju ke kanton. Ketika kereta tiba di hutan terakhir di sebuah berukit yang terletak di perbatasan kota, Kuan Jip yang sudah memesan kepada pembantunya untuk pulang lebih dahulu meloncat dari kereta yang masih berjalan cepat. Begitu meloncat turun, Kuan Jip memandang sekeliling dengan matanya yang tajam untuk melihat apakah ada orang yang melihat dia turun dari kereta. Berdebar rasa jantung dalam gada Santok. Untung dia bersikap hati-hati sekali dan tidak membayangi larinya kereta secara terbuka, melainkan membayanginya sambil menyusup-nyusup dan bersembunyi. Ketika tubuh Kuan Jip berkelebar turun dari kereta yang masih membalap itu, hal yang sama sekali takkan pernah disangkanya, dia melihatnya dan cepat kakek ini mendekam di balik semak-semak. Kalau saja dia tidak bertindak cepat, tentu Kuan Jip akan dapat melihatnya dan gagalah usahanya membayangi orang itu. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang melihatnya, Kuan Jip lalu menyusup di antara pohon-pohon dalam hutan di bukit itu, sama sekali tidak tahu bahwa bayangannya tak pernah terlepas dari pengintaian Santok. Dalam hal ini, tentu saja Kuan Jip masih belum mampu menandingi Santok. Kakek itu berjuluk racun gunung, tentu saja dia ahli dalam hal naik turun gunung, mengenal rahasia-rahasia hutan dan gunung dan pandai menyusup-nyusup seperti seekor kelinci yang gesit sekali. Biasanya Santok berkeliaran di hutan-hutan pegunungan Muyei San yang luas, maka kini hutan kecil seperti itu tidak ada artinya baginya dan betapapun hati-hati Kuan Jip menyusup-nyusup, tetap saja kakek itu mampu membayanginya. Kakek itu kagum sekali melihat Kuan Jip menyusup ke dalam semak-semak berduri dan setelah mendorong semak-semak berduri itu ke samping, ternyata di belakang semak-semak terdapat sebuah batu yang didorongnya ke kiri. Dan nampaklah sebuah lubang yang hanya cukup dimasuki satu orang saja. Tubuh Kuan Jip lenyap memasuki lubang dan batu serta semak-semak itu pun ditariknya kembali menutup lubang dari dalam. Santok tersenyum lebar, hatinya merasa girang sekali. Kiranya ini tempat rahasia itu dan dia dapat menduga bahwa tentu Giyok Leong Kiam disimpannya pula di tempat ini. Tak mungkin Kuan Jip berani membawa-bawa pusaka yang diperebutkan seluruh tokoh Kengowo itu di tempat umum. Airh, sayang sekali Giyok Leong Kiam buatanku itu tidak kubawa, masih disimpan hang-hang, kakek itu mengeluh dalam hatinya. Kalau pedang pusaka palsu yang sudah selesai dibuatnya menurut catatan yang didapatkannya dari mayat kakek KWI Ong yang tewas dan mayatnya masih utuh karena terendam air belerang di tapiesan itu, tentu dia dapat menanti sampai Kuan Jip pergi dari tempat itu dan langsung tidak akan dapat menukarkan pusaka buatannya dengan Giyok Leong Kiam yang berada di tangan Kuan Jip. Setelah meneliti tempat sekeliling itu, kakek Santok lalu secepatnya lari kembali ke puncak bukit di mana terdapat sumber airnya, tempat yang dia tentukan agar menjadi tempat persembunyian sementara dari Dayana. Dia melihat muridnya dan Dayana di dekat sumber air, sedang bercakap-cakap. Ketika melihat kakek itu muncul, Lian Hang cepat menyambutnya. Bagaimana hasilnya? Suhu bagus sekali, aku sudah tahu tempatnya. Mari kalian ikut bersamaku, sekarang juga, Dayana ikut juga tanda tanya-tanya Lian Hang bingung. Membawa Dayana dalam perjalanan ini amatlah berbahaya. Gurunya tersenyum. Ya, dan ia akan banyak membantu dalam urusan ini. Tadinya aku merasa menyesal bahwa pedang buatanku itu tidak kubawa, akan tetapi kalau dipikir-pikir, kita harus bersikap hati-hati sekali. Kauan Jip itu terlalu berbahaya dan licik. Siapa tahu di tempat persembunyiannya ada teman-temannya yang berjaga. Jangan sampai ada yang tahu bahwa pedang itu sudah ditukar. Nah, mari kita berangkat. Sambil berjalan nanti ku beritahu, karena mereka harus melakukan perjalanan cepat dan tentu saja Dayana tidak mampu mengimbangi kecepatan dua orang yang mengerahkan ginkang itu, maka terpaksa Lian Hang menggendongnya. Dayana merangkul leher sahabatnya itu erat-erat ketika ia merasa betapa tubuhnya seperti terbang saja, seperti dilarikan seekor kuda yang membalap dengan amat kencangnya. Makin kagumlah hatinya terhadap orang-orang di dunia perselatan ini. Setelah tiba di luar hutan di mana tempat rahasia Kauan Jip ditemukan Santok, mereka lalu berpencar. Dayana diturunkan Lian Hang dan gadis ini lalu ikut bersama Santok, lebih dulu memasuki hutan. Santok menggendeng tangan Dayana yang tidak merasa takut karena ia percaya sepenuhnya kepada guru sahabatnya ini yang tentu saja lebih lihai daripada muridnya. Santok menuju ke dekat semak-semak berduri, meneliti keadaan di sekitarnya. Sunyi saja, tanda bahwa tidak ada pembantu-pembantu Kauan Jip berjaga atau bersembunyi di situ. Dia tidak tahu apakah Kauan Jip masih berada di dalam tempat rahasia itu. Kauan Jip tanda seru tiba-tiba kakek itu berteriak dan Dayana terpaksa menutupi kedua telinga dengan tangannya. Teriakan kakek itu nyaring bukan main, seperti akan memecahkan selaput telinganya. Kauan Jip, aku sudah tahu tempat persembunyianmu. Tentu di sekitar tempat ini. Kauan Jip, keluarlah, atau aku akan menyerbu tempat persembunyianmu, membunuhmu dan mengambil giyok liong kiam, hahaha akan tetapi, hanya gemas suara kakek itu yang menjawab dari empat penjuru. Tidak ada jawaban dari Kauan Jip. Santok bukan seorang bodoh. Dia merasa yakin bahwa Kauan Jip masih berada di dalam tempat persembunyiannya, atau kalau tidak demikian, tentu di tempat persembunyiannya itu terdapat kawan-kawannya atau kaki tangannya yang melakukan penjagaan. Tiba-tiba kakek itu menangkap kedua pergelangan tangan Dayana yang berdiri di dekatnya, dan dengan sebelah tangan saja dia mengangkat tubuh Dayana, tinggi-tinggi di atas kepalanya, suaranya terdengar semakin lantang, Kauan Jip, lihatlah gadis ini. Aku mau menukarnya dengan giyok liong kiam. Dayana nampak tenang-tenang saja karena tadi ia sudah mendengar akan segala rencana siasat kakek itu untuk memancing keluar Kauan Jip dan ia pun sudah siap membantu. Maka ketika tubuhnya diangkat ke atas, ia tidak merasa takut. Beberapa kali Santok berteriak menawarkan Dayana untuk ditukar dengan giyok liong kiam. Akan tetapi keadaan tetap sunyi saja dan tidak ada jawaban atau tanggapan dari murid pertama Tiantok itu. Santok menurunkan tubuh Dayana yang berdiri dan memperlihatkan sikap ketakutan seperti yang telah direncanakan, dan kakek itu berseru lagi, Kauan Jip, engkau manusia pengecut. Engkau tidak berani keluar menyambutku, hahaha. Engkau tidak pantas menjadi murid utama Tiantok kalau begitu, dan kakek ini tertawa-tawa bergelak, suara ketawanya bergema di seluruh hutan dan menakutkan binatang-binatang hutan. Sebetulnya, Kauan Jip masih berada di dalam tempat persembunyian di mana dia menyimpan pusaka-pusakanya itu. Ketika dia mendapat kenyataan bahwa giyok liong kiam dan pusaka-pusaka lain masih utuh di tempat semula, hatinya merasa lega. Akan tetapi, dia masih mengkhawatirkan ancaman Santok yang tidak boleh dipandang ringan saja. Maka, sibuklah dia membuat persiapan untuk melindungi harta bendanya itu dan mengatur tempat rahasia itu sedemikian rupa sehingga tidak akan mudah dimasuki orang dan memasang jebakan-jebakan yang berbahaya bagi siapa saja yang berani masuk ke tempat itu. Dia mendengar teriakan dan tantangan Santok dan tentu saja dia terkejut sekali mendengar suara itu datang dari tempat yang demikian dekatnya. Dia lalu memutar rotak mencari jalan terbaik untuk menghadapi lawan lihai itu. Kalau kakek itu datang berdua dengan murid perempuannya, sukarlah mengalahkan mereka. Biarkan mereka masuk ke tempat ini, pikirnya dan dia dibantu oleh perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan rahasianya, juga ular-ularnya. Akan tetapi, Santok tidak datang menyerbu melainkan berteriak-teriak lagi menawarkan diri Dayana untuk ditukar dengan giyok liong kiam. Hal ini amat menarik hati koanjit. Giok liong kiam amat penting baginya, tidak mungkin akan diberikan orang begitu saja. Akan tetapi Dayana juga amat penting, harus dapat dirampasnya untuk menyenangkan hati Kapten Charles Elliott. Dia harus mampu mendapatkan keduanya, mempertahankan giyok liong kiam dan merampas Dayana. Cepat koanjit melakukan pengintaian dari tempat sembunyinya itu. Ketika dia melihat bahwa kakek Santok itu hanya sendirian saja dan benar-benar membawa Dayana untuk ditukar, hanya bisa diartikan bahwa sebenarnya kakek itu belum tahu benar di mana letak tempat rahasianya, hanya tahu daerahnya saja, ialah di hutan itu. Kalau sudah tahu benar letak tempat rahasianya, orang seperti Santok tak mungkin mau membujuknya dan menukar Dayana dengan pedang giyok liong kiam, melainkan tentu terus menyerbu untuk merampas pedang pusaka itu dengan kekerasan. Maka, setelah membuat persiapan, koanjit lalu keluar dari tempat rahasianya itu melalui jalan belakang yang menembus ke semak-semak lain di belakang pohon besar. Dengan jalan memutar dia menghampiri Santok dari belakang. Kakek itu tentu saja mendengar kedatangan ini dan cepat memutar tubuhnya. Dengan sikap sombong dan sama sekali tidak gentar, koanjit menghadapi Santok dengan senyum yang dapat mendirikan bulu Roma lawan. Koanjit ini dapat tersenyum seperti iblis. Lebih menyerupai gerakan mulut mengejek daripada senyuman karena hanya mulutnya yang bergerak seperti tersenyum, akan tetapi bagian lain dari mukanya sama sekali tidak ikut tersenyum, dan sepasang metu yang bersinar dan mencorong seperti matu kucing itu memandang tajam. Di pinggangnya terselit sepasang pedang pendek yang tadi diambilnya dari tempat persembunyiannya karena dia merasa perlu mempersenjatai diri untuk menghadapi lawan setangguh Santok itu. Sepasang pedang pendek itu merupakan satu di antara kumpulan pusaka-pusaka ampuh yang dimilikinya. Ha ha, engkau baik hati sekali, Santok, sengaja mengantarkan kepadaku gadis bulaini dan juga nyawamu. Terima kasih begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, tubuh koanjit bergerak cepat dan dua gulungan sinar pedang telah menyambar, satu ke arah leher Santok dan kedua ke arah pusarnya. Sungguh merupakan serangan yang amat dasyat dan keduanya merupakan sinar maut yang kalau mengenai sasaran tentu mengakibatkan kematian. Akan tetapi yang diserangnya sekali ini adalah seorang di antara empat racun, kakek yang tinggi kepandainya amat tinggi, sejajar dengan tingkat guru koanjit sendiri. Walaupun kakek itu juga terkejut menghadapi serangan maut yang amat dasyat itu, namun dengan ilmu gintang, meringankan tubuh, yang luar biasa, dia sudah menggerakkan tubuhnya mengelak sambil mengibaskan kipas butut di tangannya untuk menangkis dan mematahkan rangkaian serangan sepasang pedang pendek itu. Tak! Terangguk tanda seru keduanya terkejut, koanjit tidak menyangka bahwa kipas butut di tangan kakek itu demikian kuatnya dan kakek yang sudah tua itu memiliki kecepatan gerakan yang demikian mengejutkan, dan di lain pihak santok harus mengakui bahwa tenaga murid pertama Tianto itu kuat sekali di samping sepasang pedang pendek yang ampuh dan kuat, tidak rusak oleh hantaman gagang kipasnya yang didorong oleh tenaga sinkang yang tadi dikerahkannya. Karena keduanya maklum akan ketangguhan lawan, mereka bersikap hati-hati dan kini santok yang balas menyerang dengan kipasnya tidak berani main-main seperti biasanya, melainkan menyerang dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan jurusilmu kipasnya yang ampuh. Kipas itu mengembang dan mengibas ke arah muka lawan, akan tetapi hal ini hanya gerakan mengacaukan untuk membuat mece lawan berkedip sehingga saat itu dia dapat menyerangnya. Akan tetapi kuanjit tidak berkedip sehingga ketika gagang kipas itu melakukan serangkaian totokan ke arah tujuh jalan darah di bagian tubuhnya, dia dapat mengelak atau menangkis dengan sepasang pedangnya, bahkan lalu membalas dengan serangan kontan yang tidak kalah dasyatnya. Serang menyerang terjadi antara dua orang yang memiliki ilmu silat tinggi itu dan kesempatan ini dipergunakan oleh Dayana untuk diam-diam melarikan diri seperti yang sudah direncanakan. Santok membiarkan Dayana lelari agak jauh, barulah dia menoleh dan berteriak. Hai, gadis liar, hendak lari kemana kau dan dia pun meloncat, melakukan pengejaran. Melihat ini, kuanjit tidak mau membiarkannya saja. Setelah kini mulai bergebrak melawan kakek itu, dia mendapat kenyataan bahwa dia mampu menandinginya dan hal ini membesarkan hatinya. Sayang kalau sampai dia membiarkan kakek itu pergi bersama Dayana begitu saja. Dia harus mampu merampas gadis itu untuk diajak kembali ke kanton. Maka dia pun cepat mengejar di belakang santok.